Duel Indonesia vs Taiwan dalam lega leg pertama playoff kualifikasi Pihela Asia 2023 telah dilat di Stadion Chang Arena Buriram, Thailand pada hari Kamis 7 Oktober 2021. Indonesia berhasil menuai hasil positif berkat kemenangan 2-1 atas Taiwan. Gol-gol dari ramai Rumah Kik dan Evan Dimas membuat Garuda berjaya pada pertandingan leg pertama. Hal ini membuat Indonesia mengantongi model bagus jilang partai leg kedua. Garuda hanya perlu bermain imbang kontra Taiwan pada leg kedua untuk melaju ke kualifikasi Pihela Asia 2023. Hal menarik terjadi pada lega semalam, Indonesia tampil menekan Taiwan adalah Egy yang tampil impresif. Egy tercatat menembakkan 5 kali tendangan ke gawang Taiwan. Namun tendangan Egy masih bisa diantisipasi oleh keeper Taiwan. Lucunya saat mendapat tendangan bebas berjarak 15 meter yang diambil oleh Egy, pemain Taiwan panik saat Egy akan menendang. Terbukti mereka memasang 5 pagar betis dan 1 pemain berbaring di belakang pagar betis. Total 6 orang menghadang tendangan Egy, meskipun tendangan Egy masih melambung tinggi. Terima kasih telah menonton!